Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin selama ini pernah kita merasakan banyak sekali kenaikan penghasilan kita, mendapatkan gaji, mendapatkan bonus, mendapatkan insentif, dan sebagainya. Namun sering sekali kita merasa masih kurang cukup. Seperti sedang dikejar-kejar nih. Padahal bukannya kita nggak bersyukur, kita sudah bersyukur. Masalahnya memang nggak cukup, jadi mau gimana? Di episode hari ini, saya akan membagikan mengenai beberapa tips bagaimana agar ketika kita mendapatkan penghasilan, namun masih mendapatkan kecukupan dari semuanya. Tentunya dibutuhkan usaha dong. Sebelum saya mulai, seperti biasa, kasih jempolnya dulu dong. Bayar pakai jempol saja, karena like itu kan gratis. Apalagi kalau dibagi-bagi kepada temannya. Tentunya Sobat Pintar bisa dapat berkat yang lebih dong. Untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, hal pertama yang ingin saya bahas adalah time value of money atau nilai uang. Nilai uang ini sederhananya adalah apa yang kita bayarkan dan apa yang kita terima bisa saja berbeda. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita membayar sesuatu di tahun-tahun yang sebelumnya, di tahun-tahun sekarang kalau kita bayar, mungkin harganya akan cenderung lebih naik. Itu namanya adalah harga. Sedangkan yang kita terima, mungkin barangnya masih sama, sehingga itu disebut dengan nilai. Jadi harga adalah angka atau uang yang kita bayarkan, sedangkan nilai adalah apa yang kita terima atau kita rasakan. Contohnya sangat sederhana. Di tahun 2015, harga 1 kilo telur adalah sekitar di angka 20 ribu rupiah. Sekarang, tahun 2020, yaitu 5 tahun setelahnya, harga 1 kilo telur ayam ras adalah sekitar 28 ribu, yaitu mengalami kenaikan sekitar 40 persen. Yang artinya, kalau misalnya kita dulunya tahun 2015, mendapatkan gaji 10 juta, apakah sekarang gaji kita sudah naik menjadi 14 juta? Sobat pintar dong yang tahu. Kalau misalnya sobat pintar mendapatkan kenaikan sebanyak itu, kasih dong di kolom komentar, jadikan kita bisa berbagi angka-angkanya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, angka 20 ribu dan angka 28 ribu itu adalah harga. Sedangkan telur 1 kilo itu adalah nilai yang kita dapatkan. Yang artinya, dulu nilai dari telur 1 kilo dengan nilai telur 1 kilo sekarang adalah sama, tapi harganya berbeda. Sama dengan gaji yang kita dapatkan. Mungkin yang kita kerjakan masih sama, namun angkanya berbeda, gajinya berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah gaji kita kenaikannya lebih tinggi atau minimal sama dengan kenaikan dari barang-barang dan jasa-jasa yang kita konsumsikan? Ini menjadi pertanyaan yang paling sering ditanya. Karena ini menjadi suatu fenomena yang dinamakan dengan red race atau alias seperti marmut yang lari-lari nih di dalam roda tersebut. Larinya nggak berhenti-henti dikarenakan kenaikan gaji kita atau kenaikan penghasilan kita tidak lebih tinggi daripada kenaikan barang dan jasa yang kita konsumsikan. Mudah kan? Dikarenakan fenomena seperti ini, maka muncul banyak sekali inisiatif dari anak-anak muda untuk mengajak orang-orang mulai berinvestasi sedini mungkin. Mengapa sedini mungkin? Karena kalau yang namanya investasi, waktu adalah teman kita. Beda dengan misalnya umur, waktu adalah ya bukan teman. Dikarenakan kan kita maunya muda teruskan ya. Sebelum kita masuk mengenai investasi lebih jauh, saya akan coba jelaskan investasi secara singkat. Jadi saya coba jelaskan investasi secara sederhana. Secara sederhana, investasi adalah penundan kenikmatan sekarang untuk mendapatkan kenikmatan di masa mendatang. Yang mana tentunya kenikmatan ini diharapkan bisa bahkan lebih baik daripada yang kita dapatkan sekarang. Contoh nih, kan baru muncul handphone-handphone baru seperti iPhone 12, kan banyak sekali orang-orang yang pingin banget beli itu. Namun kalau misalnya kita beli sekarang, harganya kan minimal tuh sekitar 20 jutaan. Sekitar 20 jutaan itu, kalau misalnya kita investasikan, katakan misalnya 3 bulan yang lalu nih kita investasikan. Dan ternyata kita membeli saham yang tepat. Dan ternyata saham yang kita beli naik 100%. Maka kita mendapatkan 20 juta ditambah 20 juta ekstranya lagi. Artinya kita bisa mendapatkan uang 20 juta dan uang 20 juta ini tidak tersentuh dan kita mendapatkan handphone yang kita dambakan tadi. Jadi tentunya ini memberikan kita kenikmatan yang lebih. Tentunya ini bukan hal yang bisa selalu terjadi seperti itu. Bisa aja misalnya ternyata investasi 20 juta, 20 jutanya malah jadi 18 juta atau 15 juta. Atau mungkin sisa 10 juta bahkan. Makanya akan lebih baik kalau kita berinvestasi dengan uang nganggur. Bukan dengan uang yang dipakai untuk dapur kita. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memulai berinvestasi? Sederhananya adalah, kalau kita berinvestasi, tentunya kita bisa mengejar yang tadi. ketertinggalan dari pertumbuhan dari barang dan jasa yang kita konsumsikan dengan pertumbuhan penghasilan kita. Istilahnya adalah, tentunya kita kan ingin mendapatkan penghasilan lebih. Namun kan waktu kerja kita kan cukup pendek dan cukup terbatas. Gak mungkin dong setiap manusia bekerja 24 jam 1 hari. Kapan tidurnya? Kapan istirahannya? Kapan waktu berkeluarganya? Dan kapan waktu makannya? Pastinya kan waktunya terbatas banget. Nah, yang namanya investasi ini memberikan kita potensi penghasilan lebih yang mana bisa mengejar ketertinggalan kenaikan penghasilan yang tadi. Di samping itu, seperti yang kita ketahui, setiap tahun kan dicetak uang baru nih. Dengan dicetaknya uang baru, maka nilai uang kita akan cenderung merosot. Ditambah lagi dengan kenaikan harga setiap tahunnya. Ini akan cenderung gila-gilaan. Walaupun pemerintah sering menyebutkan bahwa investasi di Indonesia cukup terkendali. Bahwa berada di 3-4%. Angka tersebut bahkan angka yang menurut saya lumayan bagus. Namun pertanyaannya adalah, apakah angka 3-4% ini nyata yang kita rasakan? Mungkin Sobat Pintar juga berpikir, selama ini kok kayaknya kenaikan barang dan jasa yang saya pakai lebih dari itu. Simpelnya seperti ini. Ketika pemerintah menghitung inflasi, pemerintah menggunakan proporsi tertentu dari barang dan jasa yang sering digunakan. Dan proporsi itu mungkin saja bisa berbeda di setiap keluarga. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar, makanya misalnya beras Thailand. Atau sayurnya sayur yang impor dan sebagainya. Tentu kenaikan harganya kan berbeda dengan mungkin yang dirata-ratakan oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Akan lebih baik kalau kita ingin mengukur inflasi, kita ukur dari yang kita punya. Caranya gimana? Makanya di awal dari channel Duit Pintar ini, saya pernah menyebutkan bahwa kalau pengeluaran kita akan lebih baik kalau kita catat. Dengan kita ada mencatat pengeluaran kita, maka dari tahun ke tahun kita bisa mengukur nih, kira-kira pengeluaran saya naik berapa banyak dalam satu tahun. Dengan ada ukuran tersebut, maka kita tahu nih inflasi kita yang sebenarnya itu berapa persen. Dengan ada angka itu, maka kita bisa memotivasi diri sendiri untuk mendapatkan ketertinggalan kenaikan penghasilan tadi. Caranya bisa banyak. Bisa dengan investasi, bisa coba yang namanya side hustling atau kerja sampingan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara yang bisa ditempuh. Tentunya ini tidak bisa ditempuh tanpa yang namanya persiapan. Contoh misalnya kita ingin punya kerjaan sampingan, tapi selama ini kita males ikut kelas, males ikut webinar, ataupun ikut seminar. Tentunya skill kita kan akan seperti itu-itu saja. Dan tentunya untuk mendapatkan kenaikan penghasilan, kita harus tingkatkan dong diri kita. Makanya sangat penting, investasilah kepada diri sendiri terlebih dahulu. Investasi ke diri sendiri, jenisnya bisa banyak sekali. Nggak harus melulu ikut seminar, ataupun ikut webinar, ataupun ikut kelas-kelas. Bisa aja misalnya dengan mempercantik, atau memperganteng diri. Misalnya lulur, spa, manicure, pedicure. Tujuannya seperti apa? Misalnya nih kerjaannya model. Tentunya harus dong menjaga penampilan lebih bagus, dan lebih baik. Atau misalnya kerjaannya adalah, kita sering bertemu, atau menjadi frontliner dari kantor kita, ataupun dari perusahaan kita. Tentunya penampilan akan selalu menjadi, apa yang dilihat dari awal terlebih dahulu. Kalau kesan pertama sudah baik, tentunya orang-orang akan lebih mudah, untuk ngobrol dengan kita, ataupun mungkin akhirnya bisa berakhir dengan deal, ataupun bekerja sama. Sehingga, setelah kita berinvestasi pada diri sendiri, barulah kita mulai berinvestasi, dalam bentuk uang, dalam bentuk aset. Misalnya beli rumah, beli mobil, mobilnya juga mobil tertentu ya, seperti yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian beli-beli aset-aset lain, misalnya reksadana, emas, saham, ataupun mungkin yang lain, seperti tanah. Jadi ada banyak sekali instrumen investasi yang mungkin bisa kita ikuti. Tentunya sebelum kita berinvestasi, pelajari dulu instrumennya. Jangan asal investasi, akhirnya kita investasi di tempat yang salah. Akhirnya lebih parah lagi, karena malah kita tidak mendapat apa-apa, malah mendapat kerugian. Jadi akan lebih baik kalau kita ikut investasi, ikutilah investasi yang legal, dan yang dijaga atau dilindungi oleh pemerintah. Dan yang paling penting adalah, Sobat Pintar mulai belajar, bagaimana cara mengidentifikasi, ataupun mengenal, investasi-investasi yang kurang masuk akal. Ataupun mungkin yang sering disebut dengan investasi bodong. Tapi menurut saya sih, saya sendiri kurang setuju dengan istilah investasi bodong. Karena investasi bodong, cenderung yang saya lihat, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baik, namun tetap dianggap bodong, karena tidak punya lisens, ataupun izin beroperasi di Indonesia. Tentunya ini balik lagi, case by case, harus dipelajari lebih dalam lagi. Akan lebih baik, kalau misalnya kita belajar berinvestasi, kita pelajari instrumennya, kita pelajari tempat di mana kita hendak berinvestasi, kemudian baru kita lihat, apakah ini sesuai dengan profil risiko kita. Jadi itu saja perkenalan sedikit mengenai investasi, dan sedikit mengenai time value of money, ataupun nilai uang. Semoga Sobat Pintar, ketika mendapatkan kenaikan gaji, boleh dong mulai bernegosiasi sama bos-bosnya, agar ketika mendapatkan kenaikan, kenaikan kita tidak hanya asal naik, tapi kenaikan kita, mudah-mudahan bisa melebihi dari inflasi yang kita dapatkan. Itu saja episode saya hari ini, semoga episode ini bisa membantu Sobat Pintar ya. See you in the next episode, and bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax